Alhamdulillah udah keluar makan nih teman-teman Udah break bentar tadi mas Justin Sekarang mau lanjut ngobrol lagi nih mas Justin Sekarang kita mau ngobrolin apa ya So Justin It's with a Ambition with a chit chat man So So how I do Lens 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 Kamu ngapain aja kalo lagi ngur So Lens 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 Bantu manung masak Ya dia suka masak Dia suka bantuin aku masak Hari ini Gak sih hari ini cuman belajar aja Karena kita lagi cicat hari ini Oke teman-teman Kalian mau dengerin Yasin baca surat apa Jusama Nanti Kita lanjutin lagi Dengan Yasin baca surat Al-Fatiha Yasin Mami orang mana Yasin Mami dari batu sangka Dari batu sangka Jadi ambo orang batu sangka Bersama Mama ambo orang batu sangka Papa ambo orang painan Orang awal kan turunannya dari Ibu ya Dari bundo Ambo orang batu sangka Yasin Kan di rumah udah belajar tuh Jadi gini teman-teman Kalau Kalau belajar itu Kita bikin ini loh Di rumah Biar mereka tambah semangat Jadi dia Suggestin sama si Kimi ini Mereka tunggulan di sekolah Tahunnya kelas 1 Di mana ada rapornya Jadi teman-teman Anak-anak aku dulu Makan suka belajar ya Anak-anak ambo tuh Senang beraja Senang membaca buku Jadi kan belajar itu Nggak cuman dari buku sih Cuman Belajar dari KT Kalau buku itu Adalah jendela dunia Jadi Semakin banyak membaca Semakin tahu Nah terus Prinsip kurang minang kan Nggak cek dari buku Saya belajar Dari segala hal gitu kan Dari sekitar Nah prinsip itu Yang boleh terapkan Karena anak-anak Jadi ini belajar Dari lingkungan Yang gitu Tapi cek yang lebih-lebih lupo Ya ambo Nah Apa bunyi pepatahnya tuh Justin Alam takampang Jadi guru Alam takampang Jadi guru Das bedeutet Was has bedeutet Das was has Alles has du gesehen Natur Oder Von sosial Von Leute Kultur Egal was Was has du gesehen Das alle Kannst du lernin Das Du kannst lernin Darfur Kannst lernin Einfach Also Nicht nur von zu hause Nicht nur von bu Aber von allem Oder Also das The prinsip von Itu prinsip Dari orang Mi Orang minang Orang minang Gitu Nah makanya Si Justin Sama anak Di rumah Soko belajar Jadi kalau Nya belajar Bacaronya Nya belajar Tambah semangnya Di rumah Jadi Was has Estudia Sin When Sula Has Du test Gimana When Has Kalau ada Ulangan Di sekolah Du bring Lima Was Mami Saat Mami Papa Saat Du bring Lima Zeks Jadi Setiap Setiap Anak-anak Ini Jadi kita Bikin Berang Gini Setiap Mereka Ulangan Dapat Nilai 10 Nah kalau 10 Nanti Biar mereka Tambah semangat Oh jadi Ibaratnya Usaha mereka Kita hargain Jadi kita Selalu bilangnya Mas Mami Issa Gimana Take on Give Take on Give Harus Di rumah itu Dalam hidup itu Harus Selalu ada Take on Give Jadi Kalau mereka Mau sesuatu Berusaha Gitu Maksudnya Kalau orang Maksudnya Apakah orang Maksudnya Piti Tidak Jatuh Dari Langi Dia harus Di Usaha Dulu Baru Adu Dalam segala Hal Jadi Kalau pengen Sesuatu Ya baru Usaha Dulu Iptiar Nah makanya Anak-anak Itu Gitu Di rumah Jadi Tiap Bawa ulangan Tiap Angkos Dua Kalau ulangannya Nilai Sepuluh Sampai Marah Sampai Jadi Gigi Piti Anak-anak Itu Lima Sampai Namanya Jadi Kalau Cip Ulangan Pasti Yang dibawa pulang Itu Cuma nilai Sepuluh Sampai Nilai Sembilan Sana Jadi Cip Nilai Sepuluh Sampai Sembilan Tapi Kalau Nilainya Kalau Disiko Nilai Sepuluh Itu Angkos Anak Noten Bilangnya Siko Noten Anak Jadi Nilai Sepuluh Itu Berapa Nilai Adit Nya Alamnya Dibu Franka Itu Vun Franka Pro Tes Ada Pro Tes Des Tes Berin Cows A Noten Buk Kom Zu Vun Franka Jadi Tiap Angkos Sepuluh Dia Bawa pulang Selalu Dapat Lima Swiss Franken Terus Akhirnya Yaudah Penuh Tagian Kita Tuh Lapan Tagian Ada Kertas Itu Untuk Tagian Nanti Ambo Calean Adi penuh Catat Itu Tanggal Siko Ulangan Ulangan Nilai 10 Ulangan Kan Harus Tari Tari Tangan Orang Tua Nanti Catat Tanya Tuh Misalnya Riko Tanggal 9 Agustus Si Justin Habis Ulangan Tadi Nilainya 10 Berarti Lima Swiss Franken Berhutang Jadi Kayak Gitu Terus Kalau nilainya 9 Data 9 Setengah Lima Setengah Sampai 6 4 Swiss Franken Ada Jadi Dapat Dia Dikasih Dikasih Jatah Dia Uang 4 Swiss Franken Jadi Tidak ada Jajan Mereka Mereka Ini Tidak Dikasih Jajan Ke Anak Di Indonesia Yang Tiap Hari Dikasih Uang Saku Gitu Tidak Jadi Mereka Uang Sakunya Itu Cuman Dari Hasil Ulangannya Tadi Jadi Gitu Bisa Nyenolong Orang Tua Di Rumah Misalnya Kan kami Punya Kucing Nah Kalau Nyetolong Berasian Toilet Kucing Jadi Dia Dia Jatah Jadi Dia Dari Ketik Supaya Baru Tua Tidak Minta Ke Orang Tua Biar Tau Kalau Orang Tua Baru Tua Mati Matian Untuk Menjaga hidup Gitu Kan Peti Tidak Jatuh Dari Langi Jadi Harus Harus Di Usahawan Makanya Anak-anak Kok Dapet Peti Jajannya Dari Dari Tes Dapet Jajan Dari Tes Dari 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 Pai Balanjo Pai Balanjo Misalnya Ambil sibuk Di rumah Papa Masih Karajo Misalnya Roti Abis Bali Roti Itu Bali Cis Keju Bali Keju Sama Bali Wurst 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 Itu Daging Ham Daging Ham Yang tipis Untuk Roti Sandwich Adik Kau Suka Sarapannya Sama Sandwich Nah Gitu Terus Kini Ambo Kamagia Justin Pertanyaan Apa ya Ancale Justin Ko Suka Masak Patang Papa Saki Nyuasa Loma Oh Justin It's Mami Wartawish Kan Sudu Al-Fatiha Bersen Ya Dan Kau Lihat Lesen Al-Fatiha Bismillah Merrohman Merrohim Alhamdulillah Herobbil Alamin Arrohman Merrohim Malik Ya Middin Ya Kan Budua Ya Kan Astain Hidina Surat Mustaqin Surat Lazina Am Talah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Amin Oke Justin Sekarang Alim Klas Bismillah Al-Fatiha Bismillah Al-Fatiha Allah Al-Fatiha Lami Al-Liti Walami Al-Lati Walami Al-Fatiha 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 Bismillah bismillahirrahmanirrahim ina ternyakau kawasan pasolili wapika wanha ina sanyiakal wal abata oke oke teman-teman sana ambusadonya hariko itu dulu nanti surat-surat pendek yang lainnya sama dua-dua yang lain pak diskusikan ngobrol kan sama Justin di next video ya nih jadi kok kini yang bapak ingin mau ditahu apa modelnya untuk anak-anak itu yang yang reward ya reward jadi kalau nilai renca di sekolah bau nilai pulang-ulangan 10 nah kok kayak Iko modelnya nah Iko punya si punya Justin tuh Justin kan ada tulisan kan tapi si Iko masih euro 2 euro segala macem kan kayak gitu nah Iko Iko patangko yang 2 euro pas pas bulan puasa jadi tiari anak-anak itu jadi kalau full puasonya dalam sebulan itu tadi dia gini akhir pas idul fitri dia gini reward lah karena usahanya itu labur usaha untuk puasonya gitu kan anak-anak itu kan patang tuh puasonya tahun lebaran patang eh ramadhan patang puasa 9 balai jam dari jam 3 sampai jam 9 malam ya sampai jam 9 kalau gak salah dari jam 3 tanggal malam nah subuh jam 3 jadi setengah 3 tuh lah makan nah 9 balai jam 8 balai sampai 9 balai jam puasonya alhamdulillah anak-anak itu kue cuman pas ada diving menyelam apa namanya tuh belajar ada kelas berenang berenang tapi gue untuk menyelam gitu kan jadi gak boleh puasoran sekarang butuh tenaga segala macem ini kan masih si Justin kok kan umurnya baru berapa mojasinya sih 9 nah 9 tahun umurnya baru ini maksudnya kan masih kete lah ibaratnya kan badannya sih gak dang kayak bapak juga dang kan jadi si Justin kok puaso si Kimi puasolo kalau si Kimi kan kotang puasonya kayak kembau kecil tadi nyila cari bolong gak salah waktu itu pas ada diving lo kan ada nyelam lo kelas nyelam belum puaso diburuhin soalnya lumayan dalam 3 meter dremet tau kan jadi gak bulir kan makanya atau burunya gak puaso nah jadi pas puaso tangku disilangin tuh nah puaso si Justin tang bolong sampai hari gak salah nah aku dicatatin kalau nilai ulangannya 10 catat siku nah aku ada 50 Swiss Franken aku dari ulangannya dari semester semilai-milai ulangannya semester digabung pada kali nyambut ulangan ke rumah jadi keratinya yang 4 tahun tuh habis jadi siswa dari yang catatan yang 4 tahun tuh aku 52 kan 52 terus patangku adu regensim jadi dia pengen bali payung dia belajar bertanggung jawab kan anak-anak kalau sesuatu yang dia pengen bukan kebutuhan sekolah jadi dibalikin seorang dan dari piti belanjo itu piti belanjo yang kayak awak lagi piti kan anak-anak besokan waktu kita kan gitu piti orang kayak lapau gitu kan anak-anak kok piti belanjo ke lapau jadi piti yang paroleh itu dari ulangan tadi ulangan sama nolong di rumah atau pas lagi bulan puasa jadi bagialah sebagai support sebagai menghargai anak-anak usaha kerasnya jadi kalau ranking satu sekolah dari SDS sampai SMA sampai sekolah siswa tadi kan almarum papamu sama mama di rumah mama disangka mama sama almarum papa dulu di ranking yang satu dibalik mainan atau sesuatu lagi untuk mendukung apa namanya itu kalau di kempong si anak-anak kok disiko gitu loh jadi pengen sesuatu yang diperolehnya dari pitiko di kumpung ini nanti akhirnya tahun pitinya untuk membalik sesuatu yang dipengen kan misalnya pengen sepeda baru gitu kan itu pengen balik laptop misalnya laptop yang bisa dipakai itu pitik orang bagi itu mah jadi pitik yang hasil ulangan di kumpung dia kan minta laptop apa ngecen kan papa jastin ini seorang yang minta kan tidak usah apa pitik jastin silah pakai jadi dipakainya pitik ulangan piti yang di kumpung selama satu semester itu dibalik laptop gitu nah masih ada siswa dia kan ada test noten ada banyak test noten ada 110 nah totalin tadi tiap tes ada tes baru nah tanggal 5 6 Franken kok tanggal 5 tes bulan Mei waktu itu ditotalin ada 3 ada berapa kali tes kan 3 6 Franken kok tanggal 5 bulan Mei ada lain kok 3 Franken sekarang dia juga 3 atau 6 Franken kan itu nilainya 9 9 terus 12 baginya 3 sampai 6 Franken gitu nah si kini gitu loh kalau nilai nilai ranca ke rumah sama lo nah itu tanggal 9 sampai kalau tidak salah aku piti puasa 58 nilai si 58 6 Franken itu di puasa lama selama sebulan cuma sehari belom nilai bali payong payong rusak itu kecilnya kami bali payong pakai piti kini pakai piti nilai kok gitu kalau katsen avgaben katsen katsen uciang jadi maksudnya nilai tiari nilai toilet uciang selama seminggu kan tapi piti nilai selama sebulan selama sebulan raja sampai piti nilai jadi kok tes tanggal 22 bulan 10 kok tes tanggal 6 kalau 1 kan nyerang tes makanya tidak terlalu banyak piti nolong di rumah nolong merasikan toilet uciang segala macam kayak gitulah jadi anak-anak itu risiko dilatih di rumah tidak boleh minta-minta piti untuk jajan harus tahu orang tahu orang tua baru mati-matian di luar jadi piti itu tidak memati daun memati daun sudah adanya tahu kan kalau orang orang karajo pagi siang malam tidak tahu karajo malam pagi jam 3 pagi itu ambil aja gue semudah semudah jam jam sampai limon pagi pagi minum kopi dulu makan makan dulu siap untuk sarapan makan makan siang sampai kerajo nah gitu gitu lah sana bahan anak amboko di rumah ya just so so tapi belajar basu minang sama ditambah lancar basu minang masih proses lah ibaratnya kan tapi untuk percakapan sehari-hari itu bisa langkrati cuman setipe anak-anak gue kan pendiam enggak terlalu benar oke segitu dulu video Riko nanti dilanjut lagi ya jasin assalamualaikum bye-bye jangan lupa di subscribe ya dadah shi shi